Ibu Bapak, Saudara-saudari, Umat Gereja Santo Barnabas Paroki Pamulang yang terkasih, bersama ini saya sebagai Pasur Kepala Gereja Santo Barnabas Paroki Pamulang berdasarkan Surat Keputusan Kuria Kuskupan Agung Jakarta tanggal 19 Maret 2020 nomor 159 garis miring 3.5.1.2 garis miring 2020 tentang kebijakan penanggulangan penyebaran pandemi corona atau COVID-19 atas bimbingan roh kudus dan rasa cinta tanah air serta tanggung jawab sosial kita menyampaikan beberapa keputusan ini. Yang pertama, selama 15 hari mulai tanggal 20 Maret sampai 3 April 2020 semua kegiatan kegerejaan yang bersifat mengumpulkan banyak orang berikut ini yaitu misa mingguan dan misa harian ditiadakan. Semua kegiatan keruan yang bersama yakni misa lingkungan, misa wujud, renungan APP lingkungan, jalan salib ditiadakan. Perihal sakramen pengampunan dosa dengan absolusi umum berdasarkan Surat Himbawan dari Kuria KAJ tertanggal 17 Maret 2020 sesuai arahan dari Bapak Uskup tetap akan kita laksanakan pada tanggal 24 dan 26 Maret pada pukul 6 sore di Gereja Paroki dan di gedung GKP lantai 3 dengan memperhatikan keputusan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pertama, sakramen pengampunan dosa dengan absolusi umum akan diawali dengan ibadah sabda. Kedua, semua peniten sungguh-sungguh menyesali dosanya dan membangun niat baik untuk mentransformasi diri menjadi lebih baik sebagai buah dari pertobatan. Tiga, tetap dibuka kemungkinan kalau ada umat yang mau mengaku dosanya secara pribadi kepada imam. Ibu Bapak, Saudara-saudari umat sekalian yang terkasih semoga keputusan ini membantu kita semua untuk tetap tenang dalam menghadapi keprihatinan bersama kita ini. Marilah kita tetap saling menjaga kesehatan masing-masing marilah kita saling mendoakan dan saling menolong dengan semangat bela rasa dan kemurahan hati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.